Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dan saya ini mau review ya Wuling RIV jadi video dulu itu yang satu bulan pertama saya habis 2.700 km dan listriknya cuman habis 250.000 itu kan banyak banget yang nonton ya setengah juta lebih nah ini saya mau update disini saya posisi di Wuling Madiun sedang service 10.000 km ya saya mau update berapa sih 10.000 kilometer itu listriknya habisnya itu berapa itu nah saya update ini langsung ini pakai aplikasi listrik saya mobil listrik kaya daya yang saya pakai itu 7.700 VA ya dari sekian itu mobil saya datang akhir Desember sekitar 24 Desember itu datang ke rumah ya kemudian selama satu bulan saya pakai listrik rumah yang 2.200 Watt itu sebulan saya habis 250.000 itu pertama itu nah setelah itu mulai tanggal ini 25 Januari sampai sekarang saya pakai listrik yang 7.700 VA di rumah untuk ngecas itu dan sekarang habisnya ya dari 0 sampai sekarang itu saya habisnya ini tidak sampai 2 juta ya Oke jadi saya isi pertama kali ini bawaan yang bawa sendiri itu bawaan 82.000 anggaplah 100.000 ya kemudian saya ngisi 500-200-200 3x600 kemudian 500 berarti 1.600.000 anggaplah 1.700.000 lah ya 1.700.000 sama 250.000 berarti 1.950.000 ya itu habisnya listrik saya ini real tanpa ada ini ya karena karena semenjak saya punya listrik ini saya tidak pernah lagi ngecas di luaran sejak punya ngecas di tol ataupun itu enggak pernah jadi dari 0 sampai 10.000 km itu saya enggak habis 2 juta listriknya itu bensinnya ya untuk BBM nya enggak sampai segitu ya dan ini bisa dilihat sendiri saya ngisi tanggal 25 kemudian ini bawaan kemudian saya ngisi 500 itu tanggal 29 kemudian ngisi lagi 1 Maret kemudian ngisi lagi 9 Maret kemudian ngisi lagi 22 April 9 April 22 April dan ini 500.000 itu 15 Mei lalu dan sekarang masih sekitar 100 KWH ya di rumah itu jadi masih sisa 100 KWH dan itu irit banget ya bagi ibu ya dan luar biasa bisa iritnya memang kalau untuk keiritan ini luar biasa Nah ini di Madiun ada tiga jenis nih yang satu warna biru ini warna hijau seperti punya saya dan itu warna putih seperti penyanyi Om Kimo yang di Ponorogo juga ya dan sekarang juga udah diskon nah lalu gimana ya setelah 10.000 km ternyata ya enak-enak aja sih masalahnya udah hilang kalau masalah di awal-awal mungkin ya karena ya namanya juga kita pernah ngambil pertama itu ya tapi sekarang itu sudah enak banget masalahnya udah nggak muncul bahkan sekarang saya tinggal ganti pelk aja untuk menambah biar lebih oke lagi ya Nah itu teman-teman pengalaman saya terkait listrik ya penggunaan listrik saya yang untuk mobil listrik nah ini real apa adanya karena semuanya riwayat token kan tercatat di sini jadi real apa adanya Nah kalau saya pakai mobil biasa sudah konvensional itu sebulan saya habisnya ya sekitar 2 jutaan itu satu bulan sedangkan ini sekarang sudah bulan Juni ya nggak sudah bulan Juni berarti udah setengah tahun saya habisnya cuma enggak ada 2 juta jadi itu iritnya luar biasa padahal listrik yang 7700 Watt itu tokennya lebih mahal ini bisa lebih irit lagi kalau listriknya itu di 2200 kecasnya di siang hari atau listriknya di 3500 itu bisa lebih irit lagi tapi sayang listrik saya 7700 VA dan itu saya tidak menggunakan fast charging ya menggunakan charging biasa tun irit jadi itu pengalaman saya untuk teman-teman semuanya di mobil guling rv ini dimana iritnya luar biasa memang BBM nya kita perjalanan juga sering jauh banget ya bayangkan aja ini sudah 10.000 km kan berarti perjalanan saya luar biasa panjang gitu ya ya enak-enak saja saya per tiga saya isi per tiga itu enak-enak saja ya kalau dibanding yang sekonvensional seperti ini ya jauh banget ya keiritannya ini iritnya luar biasa mungkin untuk teman-teman yang mau beli ini bisa jadi pertimbangan ya pertimbangan untuk teman yang ingin beli mobil guling rv itu real pengalaman saya tercatat di sini sekian dulu dan terima kasih selamat menikmati